Intro Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Antalgin, obat ampuh untuk mengatasi sakit gigi, sakit kepala dan nyeri haid Pasti penasaran kan? Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share Intro Antalgin merupakan salah satu obat menghilang rasa sakit Di masyarakat kita, banyak yang menggunakan obat ini dan membelinya dengan bebas di apotek atau toko obat Padahal penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter Tapi, apa sih sebenarnya obat antalgin itu? Dan apa saja manfaatnya? Yuk kenali lebih jauh Berikut adalah penjelasan tentang antalgin Obat ampuh untuk mengatasi sakit gigi, sakit kepala dan nyeri saat haid Antalgin merupakan salah satu obat penghilang rasa sakit Yang dikenal juga dengan sebutan metampiron atau dipiron Obat ini memiliki efek menghilangkan atau mengurangi rasa sakit dengan cara bekerja secara sentral pada otak Yakni, dengan mempengaruhi hipotalamus dalam menurunkan sensitivitas rasa sakit dan termostat yang mengatur suhu tubuh sehingga dapat menurunkan demam Antalgin sering digunakan untuk mengatasi rasa sakit yang ringan hingga sedang Seperti misalnya sakit kolik abdomen, nyeri haid, sakit kepala, sakit gigi, sakit akibat kecelakaan, beradangan atau inflamasi, hingga pengobatan nyeri setelah operasi Dalam menggunakan antalgin, Anda harus mengikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan obat sebelum menggunakan antalgin Gunakan antalgin saat makan atau setelah makan Jangan menambahkan atau mengurangi dosis yang telah dianjurkan Serta, jangan memperpanjang lama penggunaan obat Simpan antalgin dalam suhu ruangan dan hindarkan dari paparan sinar matahari langsung Antalgin umumnya tersedia dalam bentuk tablet 500mg Adapun, penggunaan dosis yang dianjurkan adalah sebagai berikut Dosis pada orang dewasa, untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri adalah 500mg sekali minum Dan dapat diminum setiap 8 jam atau 3 kali sehari Pada anak-anak yang memiliki berat badan setengah dari berat badan orang dewasa Yaitu 20-30kg Dapat menggunakan antalgin dengan dosis setengah dari dosis dewasa di atas Yaitu 250mg sekali minum Dan dapat diminum setiap 8 jam atau 3 kali sehari Antalgin dapat menimbulkan beberapa efek samping Terutama apabila diminum secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang Beberapa efek samping antalgin antara lain Radeng lambung rasa perih atau sakit pada ulu hati Hiberhidrosis keringat berlebih Retensi cairan dan garam dalam tubuh Dan reaksi alergi bagi mereka yang rentan atau sensitif Jika Anda mengalami efek samping tersebut di atas Hentikan penggunaan obat dan segera hubungi dokter Kandungan dipiron di dalam obat antalgin Untuk ibu hamil dan menyusui masih menjadi perdebatan dalam dunia medis Belum terdapat banyak penelitian yang bisa memperjelas keamanan obat ini Untuk ibu hamil dan menyusui Oleh karena itu sebaiknya hindari penggunaan antalgin pada saat hamil dan menyusui Nah itulah tadi ulasan tentang antalgin Obat ampuh yang bisa digunakan untuk mengobati nyeri ringan hingga sedang Seperti sakit gigi, sakit kepala dan nyeri haid Mencegah lebih baik daripada mengobati Yuk jaga kesehatan dengan selalu menjalankan pola hidup sehat Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi